Intro Shalom syabat-syabatku semua yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan saya Romo Yudi Okarum Di hari Rabu 28 Juli 2021 Bantun Sabda Jualan apokat mentega orang tidak akan rugi Jadi bisa kaya rayalah orang yang begitu Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam Di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi Oleh sebab sukacitanya Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu Sahabatku yang terkasih Apa pesan dari acara Yesus tentang kerajaan Allah Melalui perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang indah Rupanya Yesus mau menanamkan prinsip hidup orang beriman Bagi orang beriman yang paling berharga dan indah Lagi pantas untuk dicapai serta dimiliki Tak lain dan tak bukan adalah kerajaan Allah Kerajaan Allah adalah yang paling berharga Maka orang perlu mengusahakannya seperti seorang yang mencarinya Ketika menemukan kerajaan Allah laksana harta berharga atau mutiara yang indah Segalanya akan dijual untuk mendapatkannya Ada barang ada harga Karena telah menemukan kerajaan Allah itu Maka orang siap membeli dan membayarnya dengan risiko menjual segala harta miliknya Sudah siariku menjadi pengikut Yesus dan hidup dalam kerajaannya membutuhkan harga yang sangat tinggi pula Disinilah radikalitasnya Orang harus berani menjual harta bendanya Kenyamanannya Bahkan rela kehilangan nyawanya sendiri Itu suatu keniscayaan Harga mati Mengapa kita bercermin dalam hidup Yesus sang putra Allah itu Dia Yesus sendiri telah lebih dulu meninggalkan surganya Untuk dapat mencintai dan memiliki Anda Bagaimana Anda siap? Selalu sehat, semangat, dan bahagia Tuhan Yesus memberkati Amin